Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wala ala sayyidina muhammad Kawan-kawan dalam video kali ini Kita akan membahas ya Bagaimana cara membuat Perpipaan air yang optimal Dan lancar gitu Nah sebetulnya lancar itu seberapa sih Jadi kalau menurut pengalaman saya Kalau Satu titik kran bisa mengalirkan Setidaknya 10 liter per menit Maka itu bisa saya Kategorikan lancar gitu ya Namun beberapa orang itu Menginginkan lebih dari itu Nah bagaimana caranya Nanti kita akan bahas Nah sebelumnya kita akan buktikan dulu Apakah Di rumah saya Itu titik-titik kran airnya cukup lancar ya Nah disini nanti kawan-kawan di rumah Bisa memperhatikan sendiri juga Apakah Kran di rumah kalian itu Cukup lancar atau tidak gitu Sehingga kemudian kalian bisa menyimpulkan Berarti Perpipaan kalian ini udah optimal atau belum gitu ya Nah disini Di rumah saya ini saya menggunakan Pompasi Mizu PLW 150 bit ya Yang mana dalam Ketinggian 8 meter Dia itu Kapasitasnya Mencapai 28 liter per menit Sehingga disini Tentu saja Sangat cukup untuk melakukan pengujian ini Ingat tadi Yang kita cari Setidaknya adalah 10 liter per menit Ya Jadi kita akan mencoba Mengisi botol ini Yang mana kita tahu ya Botol kalem ini Rata-rata kan Kalau penuh Ini Antara 19 sampai 20 liter ya Jadi Anggaplah Setidaknya kita harus dapat Air levelnya segini ya Setengah lebih ya Oke kita akan coba Sambil saya akan Ambil timer dulu ya Kita akan menghitung Satu menit Sambil kita buka keran ini Bismillah Terima kasih telah menit Terima kasih telah menit Baik Ini tadi dalam waktu Satu menit Berapa yang kita dapat Ya segini Jadi Kalau saya terkirakan Sini Antara Mungkin 16 sampai 17 liter ya Jadi ini sudah Cukup deras Menurut saya Karena Tadi kita setidaknya Ingin Di sini Ya ternyata Kita dapatnya segini Jadi lumayan ya Jadi ini artinya apa Artinya Dari kapasitas 28 liter Per menit tadi Bisa tersalurkan Sebanyak 17 liter Ya Dalam waktu 1 menit Berarti ya Cukup lancar ya Perpipaan di rumah saya ini Sekarang kita akan coba Sekarang kita akan coba Satu titik lagi Yang lebih jauh dari pompa Bagaimana hasilnya Baik Sekarang Ini ada Di taman ya Yang mana titiknya Berjarak sekitar Ya 15 meteran Dari lokasi pompa Saya sebetulnya Saya sebetulnya sudah curiga Dari lama Bahwa jaringan saya ini Mengalami masalah Ya Yaitu tidak lancar Karena Saya bisa rasakan sendiri Ketika membukakan Ya seperti ini Ya Padahal ini Dalam kondisi saya Di sana ada pompa Ya Nah sekarang kita akan buktikan Ya Seberapa Lancar sih aliran di sini Kita akan ukur Ya Dalam waktu 1 menit Dapat seberapa Yang mati kita lah Right Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton